Sekjen PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Cristianto, membantah tuduhan yang menyebut dirinya membandingkan wakil presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, dengan sopir truk biang kerok laka lantas di gerbang Tol Halim Utama, Jakarta Timur. Apalagi menyebut putra presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tersebut mirip sopir truk ugal-ugalan itu. Melalui peristiwa laka lantas yang dialami sopir truk ini, Hasto hanya menjelaskan pentingnya kedewasaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Menurutnya, kematangan usia seseorang dapat menentukan pola pikirnya dalam menyelesaikan masalah. Hal ini tentu menjadi modal yang sangat penting, baik bagi sopir truk tersebut atau bahkan untuk seorang pemimpin sekalipun. Untuk itu, Hasto menyebut usia yang matang menunjukkan sikap kedewasaan seseorang. Maka usia 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden merupakan suatu usia yang menunjukkan tingkat kematangan, jelas Hasto. Sebelumnya, Gibran memberi respon santai atas sindiran Hasto tersebut. Hasto sempat mengatakan SIM saja ada aturan batas minimal umur, apalagi seorang wakil presiden yang mengemban amanah besar. Menanggapi hal ini, Gibran memilih untuk tak mengambil pusing masalah tersebut. Pihaknya pun menganggap hal tersebut hanyalah masukan dari Hasto. Gibran juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada elit PDIP tersebut. Jangan lupa untuk menonton! BX Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia!